Karena gue ngeliat 2 tahun kebelakang ini tuh banyak banget bisnis kuliner Jepang di Jakarta Tapi yang spesial kenapa yakitori? Karena tapi good quality tuh belum ada Please jangan reviewnya karena temen Tapi sahabat Halo YouTube Live, kembali lagi di channel Bungkusnya yang bangga makanan Indonesia Cuman gara-gara mpit gue jadi revieus saten Jepang Shhh, bisik ah, mas kita tutup mas Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa kita upload di Selasa, Kemis, dan juga Sabtu Ben, ben, gue ngamut tuh lagi ini, ben, gue ngamut tuh lagi ini, ben, gue ngamut tuh lagi ini, ben Gue ngamut tuh lagi ini, ben Oh gitu, lagi FMS mas Eh apa sih ini orang ROTIKAI ini? Hah? Aku juga bingung ngapain sih Oke hari ini gue akan review usaha barunya umpin Gila temen gue pengusaha ROTIKAI, let's go ROTIKAI 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 Oke, boleh? Ini sebenernya situasinya gue lagi ngantri Jadi, walaupun ini usaha temen gue, cuma kita memposisikan diri sebagai pas samar biasa Karena kita nyorang biasa, jadi gue ikut ngantri, ini baru buka aja, bray Antriannya udah berapa ya? Ampe panjang ke belakang, gila lo ya Iya bro Oke, jadi sebenernya ini adalah Sati Yakitori di daerah Dharma Wangsa Eh, ini bangsa? Panglima Polim Panglima Polim ya? Belakangnya inter-study Nah, disini itu ada sebuah stall kecil yang jual Sati Jepang, liat si Yakitori Nah, gue kemarin tuh sempet ngeliat lo ngereview ini Iya kan? Dan ga lama kemudian ternyata lo bikin kolaborasi sama Yakitori Eh, EROTIKAI namanya Betul sekali Yang gue akan coba di sini adalah menu kolaborasi Nyampin Dan kita akan tanya-tanya sama abangnya Karena gue ga mau nyampin, karena dia pasti ntar bohong sama gue Halo, kabel lah Aku temen Nyampin Aku mau makan di sini doang Apa aja yang masih ada, semuanya masih utuh Yang merah salt out, kak Yang merah salt out, waduh Kalo gitu coba ikonnya VAP 2 Di Enoki cuma dibalik Oh, tau deh, gausah di cariin Saik Oro 5 Terus, apalagi nih Oh, Sapmaya Boleh kak mau dibakar atau digoreng? Dua bakar, dua goreng deh Boleh Terus, amigin dua Layam dua Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrolannya Sekarang kita bayar dulu Tau-tau berapa mbak? Tau-tau berapa mbak? Bill Jangan, 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 jangan Gak ada, kayak gitu-gituan Gak ada Oke, bentar ya kak Ya, siap Mbak, jangan dengerin pen Biarin 153 Oke, ga diskon kan bener? Ya bener Bener Ya udah, jangan lama-lama Karena saya harus support, ga ada diskon-diskonan Sorry Ini pembayaran bisa pakai apa aja mbak? Bisa cashless Bisa cashless Oh, bisa cashless Cashless-nya apa aja, QRIS ya? Iya, ada QRIS Bener-bener, baru buka langsung sibuk Karena apa yang ngantri? Eh dan Alhamdulillah mantap GoFood ada ga? Kita buka kalo misalnya traffic disini lagi ga rame kak Hmm Kalo lagi antrennya panjang gini kita ga buka Kita harapan ga pernah buka biar rame terus Thank you Thank you ya kak Big brother Big brother You sure Asli Liat You 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 That You 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 Ini dia nih, Sate alias Yakitori Kalau orang Jepang nyebutnya Yakitori, bro Yoi, Sate Jepang Ini adalah kolaborasi dari Bang Pin sama Erotikai Sebenernya Erotikai sendiri sudah berdiri sebelum pandemi ya? Pas pandemi? Setelah pandemi cuman, sekitar 2 bulan setelah pandemi Oh, 2 bulan setelah pandemi Dan dia udah punya Yakitori yang menunya macem-macem Dan sempet juga diundang sama Raffiamat Belumannya ya? Itu gerobak-gerobak, cik Sultan susah-susah Sultan susah Nah, baru-baru ini Bang Pin join untuk bikin menu bareng-bareng Betul Yoi, namanya Saikoro Saikoro Kok nggak dibalik? Saik, kan kita pesetin Saikoro Ya kan Saikoro asli, warnanya Orokias Saya nggak siapin sih Oh ya, sorry Oke, ini kita akan coba dari menu-menu yang udah direkombinasi sama Bang Pin Tadi gue perhatiin, kalian lihat sendiri dari sini, coba Ini ukurannya ini bisa dibilang gede dengan harga yang murah Bener ya, bro? Kita jualnya pertusuk soalnya ya? Pertusuk ya? Baru-baru 3500 Tapi yang lu pesenin buat gue nih apa aja buat lu sebagai BA? Apal nggak nih menunya? Yang gua apa tuh Saikoro Ini namanya Sukune Sukune Atau baso ayam Oh baso Kita bilangnya Osap Maya Osap Maya Yoi Oskap dong Kan baso Bah yaudah deh, lu yang jualan, lu yang atur Bentar, gua juga buka contekan dulu nih Betul Tadi gue sempet mau ngomong ke Bunny-nya kayak bikin menu sama gue aja, nggak usah mampiin gitu Nggak mau Temen yang baik Temen yang baik nggak kayak gue Masa nggak agama sama gue HA! Oke Ini namanya ada Amigen Amigen itu paha yang pake Skelion Amigen swab? Antigen Oh sorry Ini Amigen Oh Amigen Oh ini adalah yakitori yang biasa ya Biar ada ayam sama daun bawang ini ya? OG-nya ya, daun bawang, kalau disana Terus kalau ini Oskap? Oskap, Oskap Maya Osap Maya Yoi Terus yang ini apa ya, bro? Ini juga Oskap cuma yang digoreng, cuy Kan bentar yang dibakain yang digoreng tadi Oh berarti kalau Osap bisa digoreng, bisa dibakar? Yoi Ini tampilannya yang digoreng Yoi Kita coba langsung, ini namanya apa Vin? Ini tadi namanya Amigen Amigen? Yoi Amigen harganya berapa satunya? Satunya 3,5 Oke Vin menyaksikan gue makan, jadi gue akan makan sendiri Oke, singkat, takis! Takis, bos Terus gue, bismillah Tolong jangan reviewnya karena temen Tapi sahabat Gimana? Gue selalu suka jakitori men Karena dia pakai pahal atas Dan tentuan dari si daun bawangnya itu yang bikin rasanya Gak cuman sate, tapi ada seger-segurnya Iya, betul Memang? Baluran bumbunya bahaya Tari Kita bilangnya saus tari Saus tari, apa itu saus tari jelasin? Saus tari itu biasanya dibuat di pink sauce kalau bikin jakitori Nah beberapa itu memang ada yang non halal Oke Nah kita nge-create sendiri si tarinya itu Karena pakai mirin ya? Betul Ya kita create sesuatu menu yang bisa ngeganti mirin itu supaya tetap dalam konteks yang halal, bro Gitu Karena kan kita semua agama Ini sama juga dong? Beda, kalau itu namanya Momo atau Omom Dia full paha ayam, bro Tadi yang gue bilang, ini harganya berapa Omom? Omom itu harganya 3,5 Oke, gede-gede banget, men Gede-gede banget, mantep Wah ini bener pakai nasi, tapi karena gue pesannya banyak, hati-hati-hati Oke, kita bawa skap Ih tunggu Ada rasa black pepper? Kita tuh ditaburin ada garam sama pakai cabai bubuk itu, bro Hmm, ada black pepper ya tahu gue rasa Ini di pink sauce-nya apa? Jadi kalau lo beli dapat tari juga, kita pisahin Oh Nah kalau kebanyakan dituangin di atas si satenya si cuy Oke coba lagi, kita tuangin Sebenarnya tarinya sudah dioles pada saat si satenya dipanggang Tapi lebih mantap lagi kita langsung hajar Di atas Hmm, lebih jauh sih ya Oh Oke Sekarang yang dibutuhkan sebenarnya ada rasa pedas ini Oh dia ada sambalnya nggak cuy Ada bubuk cabai sebetulnya Cuman kan Kadang kita kasih Sebenarnya kalau lagi dipanggang dong Kita culupin ke tare, kita pangas tengah matang, kita kasih garam gitu Sama kita kasih bubuk cabai Cuman emang nggak begitu banyak Supaya nggak menghilangkan rasa tare-tarenya cuy Bukil Jadi memang esensinya adalah makanan harus ada rasa manis-manisnya ya Yoi Ini kita usap, usap maya Nah kalau usap maya gue lebih suka yang dibakar sebetulnya Oh gitu? Iya Yang bakar ya Kita tuang Uh, ngejar kan lo? Lo nggak mau snack? Hehehe Emang enak Ini the best nih, kalau gue adalah ini usap maya Atau bakso ayaw Wow Wow Teksturnya, bro Bener-bener, bro Kita nggak pakai tepung nggak cuy Demi apa? Demi ayat cincang cuy Iya, pakai paha memang Supaya kan dapat tekstur juicinya kan Itu satu Kedua ada tekstur gerinjil-gerinjilnya Itu yang masih Urat-urati gitu ya? Tulang muda Maksudnya menandakan kalau Oh ini daging Tidak ada tepung Tepung Anjir, gue nggak bisa nih kalau gini bagus-bagusin lo mau lo Tenangkan ya, anjir gila Lo lihat dari tadi Lo kalau kesini antriannya tuh nggak habis Bahkan sebelum buka pun orang udah nungguin Kalau malam minggu dong Malam minggu tuh kita Rekor tuh setiap malam minggu tuh 45 menit, 600 tusuk cuy Kadang-kadang tuh Bahkan kalau hari biasa pun Kita go food Atau ojek online Kita nggak buka cuy Walaupun emang go food Paling bagus ya Cuman kita memang nggak buka Karena takut mengecewakan kan Bener-bener Maaf ya go food ya Tapi kamu tetepkan terbaik Oke, go food terbaik memang Gue coba yang bakal dulu nih ya Teksturnya yang paling terbaik Serius Ancur bener Hah? Walahi Walahi ini walahi Enak banget Sekarang gue mau wonder Mereka ngantri rela Lama-lama untuk ini Lagi, ini yang goreng Nah kalau lo tim yang goreng Apa yang bakar itu? Kalau gue sih yang rakap ya Tim yang bakar sih Hmm, gue harus berbeda sama lo Lo yang goreng ya? Yang goreng Karena lo ada crispy-crispinya Bener, bener Jadi less boring daripada yang dibakar Bener Karena lo unyahnya masih ada Perlawanan dari si crispy-crispinya Ya cangki-cangki Dagingnya lebih berasa mungkin Yuman Wah gila sih Bisnis udah senak ini Dan orang-orang udah rame yang denger sih Udah alhamdulillah banget menurut gue Gue selalu gini dong Kadang kita kalau review makanan artis Atau makanan youtuber Kita selalu menggembara-gembara kan Kita mengutamakan rasa daripada nama Pasti Ini gue mencoba untuk membuktikan bahwa Walaupun pake nama gue Ada nama gue disini Tapi rasa gue gak bisa Jual apa Bahasa bahasi Masih enak That's why gue membuktikan Ya ketika nganter ya Memang rasanya gue jual sih Saaay 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 Bubuk cabe Saaay Oke, lebih baik kita cobain Kita lanjut lagi ke Ini adanya Gue akan save menu nyampin terakhir Ini rekomendasi nyampin Enoki beef Enoki beef Jadi jamur enoki di roll sama beef Eh, short plate beef Oh, short plate beef dalamnya enoki Yoi Oh gitu kebalik Oke, let's go Juicy dari si dagingnya Watery dari si enokinya Betul Cuman kalau yang beef ini menurut gue Bumbu olesnya tidak sama resep yang barusan-barusan ayam tadi Mungkin karena memang rasapan ayam sama resepan short plate Itu mungkin beda ya Mungkin beda, mungkin beda Hmm Ini oke Cuman kalau misalnya lo ngincer tarehnya Ini harus lo siram lagi Kalo memang mau lebih Pake Saus tadi ini kotak aja Hmm, bener, bener, bener Lagi, nih, nih Boleh juga loh boy Berapa ini boy, harganya boy? Itu... 4.000 katu Uh, 4.000 Buset, murah banget Hmm, jangan kenyang pake nasi enak banget Ya, sebenernya nasi sini bukan nasi putih biasa dong Nah, bener dulu Nasi ini dikasih saus tare Dikasih rumput laut Atau dikasih bubuk cabe sebetulnya Nah, harusnya gue mesen Makanya gue bilang tadi tanya, lu gak bisa nasi Lu kok soal dari awal dong? Masih lo Oke, sekarang kita langsung menuju ke menu yang kita tunggu-tunggu dari tadi Jadi satu menu ini adalah kolaborasi bang P namanya Roti Kai Saikoro Saikoro Tapi dari namanya udah ketauan Ini pake daging saikoro Kalo kalian suka kalau you can eat Saikoro tuh dagingnya biasanya dipotong kayak cube, dadu-dadu gitu Cuma tebel Dan ini kalo kalian liat bakarnya aja ukurannya udah segini Berarti pada saat belum dibakar ini lebih tebel lagi Biasanya tuh kalo kalian beli saikoro di mana-mana yang random Setelah dibakar dia langsung menciut Jauh lebih kecil ya Banget, banget Tapi ini aja udah segini bro Bukil loh ya, gak mau main-main loh Dan gue sempet pake truffle oil disini Hmm Oke Wait Hmm Hmm Tuffle oil tapi dipis ya Dipis Kadang-kadang itu ketutup sama tare sih Bener, baru ngomong, ketutup sama tare Tare tuh rasanya kuat banget guys Gue tuh kalo tare kagum ya Kenapa? Pecuk tare kan Gue mau main nyimpas, ini ngeri dong soalnya gitu Iya ngeri Ini sama budaya? Sama cuy Kelapaan? Oh ini yang beef aja, ini yang beef aja Oh beef aja Ini yang beef aja, lu misalnya beef aja tadi kan hmmm ya memang tingkat nyerepnya si tare sama ayam sama beef emang beda ya jadi lo gak akan dapet manis yang ketika lo makan si ayam sama dapet manis tare secara maksimal di daging beda tapi ini menurut gue tetep well season jadi jatuhnya jadi kayak asin ada tare nya sedikit kalau buat gue hmmm hmmm pinjang gue hmmm oke bro sekarang kita udah nyobain tadi ya kita udah nyempin karena gue harus tanya dulu sama yang punya karena gue pengen tau dia gak sih sama empin gak bikin menu sama gue aja komik komik erotikai oke deh kita ngobrol sama kak Bella yang punya erotikai nah kan sebelum mamampit memang ini udah ada udah jalan berapa bulan sekarang? kita mau jalan 8 bulan oh iya? 8 bulan berarti dari pertengahan tahun lalu ya? dari januari awal awal tuh memang udah seraminya apa? boom momennya tuh pas gimana sih? kita tuh viral itu pertama karena tiktok di bulan kedua setelah tiktok terus kita diliput sama tv terus kita diundang sama rafi Ahmad rafi Ahmad liat dari tiktok katanya? iya betul terus setelah itu ada youtuber udah sampe sekarang kenapa yakitori? siapa yang awalnya ide dan resepnya siapa? kalo kenapa yakitori? karena gue ngeliat 2 tahun kebelakang ini tuh banyak banget bisnis kuliner jepang di Jakarta tapi yang speciality yakitori affordable price tapi good quality tuh belum ada gue setuju good quality dan dengan konsep street food ya terutama gitu karena kan kita ngeliat bisnis kuliner jepang itu high end dengan pricey gitu kan tapi yang untuk yakitori dan affordable price itu belum ada karena gue gak ngerti sebenernya dengan kualitas sama ukuran yang lo kasih ke gue itu harganya kenapa bisa semurah itu? maksudnya komprominya tuh apakah banyak atau apa yang bisa bikin lo bikin yakitori dengan harga murah tapi kualitasnya menurut gue oke banget dan gede jadi kalo untuk rasanya resep segala macem itu kebetulan chefes yang bikin dari awal semuanya tuh bani bani, everybody sini jadi oh resepnya ini dari bani iya semuanya dari bani jadi kita tuh pengen kuliner jepang itu gue pengen masuk tuh ke middle low juga gitu karena ya itu gue gak pengen makanan jepang itu diliat tuh terlalu mahal gitu dan high end gitu nah dengan untuk bikin gerobakan seperti ini orang jadi gak terintimidasi gitu maksudnya iya bener lu kok berani banget bikin gede tapi murah gitu loh pengennya itu soalnya biar affordable gitu ya dan gue juga ngeliat mesti di Jakarta Selatan ini juga belum ada juga yang konsepnya kayak gini gitu dan works everybody karena lo tau jam segini baru buka dari jam 6 ya baru dari jam 6 jam 7 beberapa menu saatnya 28 udah jam 7 yang sisa tinggal 3 menit iya works viral dan pastinya harus berkualitas sukses terus kabelah iya thank you gak mau kemakin rame dan buka cabang udah ada rencana buka cabang amin amin kita tahun depan rencananya mau upgrade ke store bukan street food lagi tapi tetep affordable price oke kita tunggu dan kalian pasti pengen nyobain untuk sementara karena ini lagi rame rame nya bu food sebenernya ada cuma dimatiin kalo lagi rame jadi kalian harus langsung kesini alamat lengkapnya dimana kabin jalan panglima polim 14 14 nomor 20 patokannya belakang interest tadi oke mantap thank you bener thank you oke makasih temen-temen semua udah nonton dan ini dia menu kolaborasi antara erotika dan bang mpin yang ternyata enggak enggak chef kiss bro gue harus akui menu lo kalo misalnya usaha dari si sei sama si yakitori bang mpin tidak kompromi dengan kualitas uh sakit enteng-enteng abis ngejim seneng lah ya gue bagus-bagusin ya iya bagus-bagusin v langsung aja ke manager gue ismi kalo kalian suka pininya tulang di share ke temen-temen kalian biar temen-temen semua coba menunya bang pin yang baru saikoro di erotikai panglima polim untuk sementara belum ada cabang tapi kalo misalnya gue vote ada tapi tadi gue bilang kalo rame dimatiin jadi langsung aja kesini kalian bisa take away makan juga tinggal ditar situasinya kalo rame jangan kalo sepi silahkan yoi menar sekali wakil kan gue bijak ya siapa dulu lu? panutan gue iya iya an advice for more pleasure gue gak tau masalah hidupnya melvin apa subscribe to melvin di bang pin dan instagram melvin yang udah verified melvinvelvelveless dan kalo kalian suka tolong share video ini dan subscribe channel buku sekarang gue upload siap hari selasa kemis sabtu selasa kemis sabtu selasa kemis sabtu saya ngomong balik disini selasa selasa kemis sabtu boleh dong boleh 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 oke satu, dua, tiga, peace and to sweet bye-bye